Skuad Timnas Indonesia diproyeksi akan full dengan pemain naturalisasi. Kira-kira seperti apa ya formasi gila ala Sintayong? Biar kepenasaran, silakan terus Timnas TV. Kira-kira seperti apa ya formasi gila ala Sintayong? Mencapaian Timnas Indonesia di turnamen Piala AFF beberapa waktu lalu dinilai tidak maksimal. Pada perlandingan yang dijalani, banyak pemain Timnas yang cenderung egois ingin membesarkan nama masing-masing. Beberapa usaha sudah dilakukan, termasuk memainkan pemain naturalisasi. Sebab meningkatkan permainan di awal kompetisi, namun pada akhirnya mental pemain lokal dirasa masih sulit untuk diatur oleh Sintayong. Pada turnamen Piala Asia mendatang, banyak kabar yang mengicarakan jika pemain naturalisasi akan jadi mayoritas di line-up squad Timnas. Sebut saja Jordi Amat, Elkan Bagot dan juga Sani Wals yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Selanjutnya akan disusul oleh Saini Betinama yang prosesnya sudah mencapai 90%. Belum lagi, jika menilik Ifar Jenner, Justin Hapner dan juga Rafael Struik yang sedang dalam fase melengkapi berkas. Wah, bakal keren banget nih squad Timnas dipenuhi oleh mental para pemain Eropa. Untuk pemain lokal, harus segera memperbaiki sekitar mental supaya posisinya tidak tergeser. Jadi, gimana Timnas Lover? Setuju dengan naturalisasi di squad Gaduga? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Menarikan pembahasan dari kami Timnas TV. Masih banyak banget yang cantika akan ulas tentunya dari sudut pandang lainnya. Jangan kemana-mana, pantengin terus Timnas TV. Terima kasih telah menonton!